Dengan menggunakan alat sederhana, kami sepagi petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang, Palang Merah Indonesia atau PMI dan warga sekitar, melakukan perbaikan jalur sungai yang berubah usai diterpa banjir badan. Perbaikan dilakukan karena jaringan pipa air bersih yang mengalir ke warga desa Pandang Sari Putus, usai diterjang bepatuan akibat banjir badan. Bak penampungan permanen yang terletak di atas air terjun pun juga jebol. Menurut Bagio Walet Setiono selaku Kepala Bidang Kedaruratan BPBD Kabupaten Malang, sembari menunggu alat berat, tim BPBD akan berusaha menormalisasi aliran sungai Coban Rondok. Sementara, jika selama sepekan normalisasi jalur air bersih tak kunjung usai, pihaknya akan menurunkan truk tangki kapasitas 5.000 liter untuk suplai air warga. Yang jelas adalah pertama kali sambil menunggu alat yang kita datangkan adalah normalisasi alur sungai Coban Rondok. Dalam artian karena alur sungai ini kan menyangkut pengairan yang ada di bawah. Sehingga kalau ini tidak normal, otomatis pengairannya tergantung. Nah, kalau khusus di sini yang perlu diwaspadai sedang kami koordinasikan dengan teman-teman BDM adalah masalah air, air minum. Karena tandon penampung air minum yang ada di atas Coban Rondok ini sudah runtuh ke bawah. Sehingga tangkapan untuk air tidak ada dan pipa induknya yang besar-besar juga ke bawah semua. Sementara hingga saat ini wisata alam Coban Rondok masih ditutup, karena dikhawatirkan terjadi banjir susulan sehingga berbahaya bagi pengunjung. Yona Arianto, Gajayana TV